Berjumpa kembali bersama Pak Manapik Kali ini misalnya kita akan Membicarakan kalkulus untuk turunan Turunan itu misalkan seseorang Mengendarai mobil Nah, dia rajin nih orangnya Jarak yang ditempuh dicatat nih Sama Mereka, sama Pak Manapik dan teman-teman Misalkan jarak yang ditempuh itu S S nya itu bergantung sama Waktu Misalnya jarak yang ditempuh itu adalah 3T kuadrat Plus 2, misalnya gitu Artinya ketika 1 detik 3 kali 1 kuadrat ya Berarti 3 ditambah 2 Ketika 1 detik jalan pertama itu dia 5 Jaring ditempuhnya 5 meter Ketika 2 detik Oke, 2 kuadrat 4 4 kali 3 12, 12 tambah 2 14, 14 meter 2 detik 3 detik dihitung lagi 4 detik dihitung lagi, ternyata memenuhi rumus ini Ini kan jaraknya yang dihitung Dengan kalkulus kita bisa tahu Berapa sih kecepatan dia Ternyata kecepatannya berubah-ubah Nah, dengan kalkulus ini kita menggunakan turunan ya V biasanya Turunan Dari S T kuadrat turunannya adalah 2T ya 2T kali 3 jadi 6T Begitu Kemudian 2 turunannya adalah 0 Jadi kecepatannya adalah 6T Artinya, kalau kita ditanya Berapa kecepatan dia ketika 1 detik gitu ya Berarti 6 kali 1 Ya, 6 kecepatannya Ketika 2 detik Ketika T sama dengan 2 Berapa kecepatannya? Ya, 6T 6 kali 2 12 Lu makin cepat Iya, ternyata ini ada percepatan ya Kecepatannya 12 Dan dia ngebut terus Kalau 10 detik T sama dengan 10 Berarti 6 kali 10 ya 60 Ngebut terus ini ya Nggak direm ini Berarti digas terus Kira-kira gitu Nah, kalau nanti dia mulai Nge-rem Nanti akan mulai ada Perlambatan ya Kecepatannya mulai ada perlambatan Nanti ada minus ya Percepatannya minus Nah, kecepatannya berkurang Oke